Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...roda 4 ataupun lebih yang tidak memenuhi syarat melintas diminta putar balik. Rata-rata karena tidak menggunakan masker, bukan warga batolah dan tidak dilengkapi surat tugas. Petugas menyatakan setidaknya dalam sehari 50 hingga 75 pengendara terpaksa putar balik. Karena kami ada 3.000 padalnya, kalau untuk per hari itu yang kita putar balik itu... ...tidak sesuatu yang identitas itu paling berkisar sehari semalam itu berkisar antara 50 ke 75 lah untuk kendaraan. Tapi pada perisinya sudah banyak yang sadar tentang pakai masker. PSBB Kabupaten Baritokuala tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung hingga 12 Juni mendatang. Sementara data hingga Jumat pagi di Kabupaten Baritokuala, 89 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Satu orang meninggal dunia dan empat orang sembuh. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.